Dengan ini, disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sika dan sekitarnya, khusus para supplier, kontraktor, rekanan, bahwa kami menerima informasi dan pengaduan dari beberapa orang supplier, kontraktor, rekanan, yang mendapat telpon dari seseorang yang bernama Martin, dan yang bersangkutan mengaku dirinya sebagai ajudan penjabat Bupati Sika. Ada pula yang mengaku ajudan tanpa menyebutkan nama, isi pesan yang disampaikan bahwa dirinya sedang bersama Bapak Penjabat Bupati Sika, dot dan meminta agar supplier, kontraktor, rekanan, segera menghubungi penjabat Bupati Sika. Terhadap hal tersebut, kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara Saudari Warga Masyarakat Kabupaten Sika dan sekitarnya khusus para supplier, kontraktor, rekanan, sebagai berikut. 1. Bahwa tidak ada satupun ajudan penjabat Bupati Sika bernama Martin. 2. Bahwa penjabat Bupati Sika tidak pernah memerintahkan kepada siapapun, termasuk ajudan penjabat Bupati Sika untuk menelpon ataupun menghubungi supplier, kontraktor, rekanan, sebagaimana informasi yang kami peroleh dari supplier, kontraktor, rekanan, 3. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari Warga Masyarakat Kabupaten Sika dan sekitarnya khusus para supplier, kontraktor, rekanan, apabila mendapatkan telpon serupa, agar mengabaikan dan menyampaikan kepada Dinas Kominfo Kabupaten Sika untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap, serta dapat dipercaya, 4. Agar Bapak Ibu Saudara Saudari Warga Masyarakat Kabupaten Sika dan sekitarnya khusus para supplier, kontraktor, rekanan, selalu berhati-hati dan waspada terhadap telpon gelap yang mengatasnamakan penjabat Bupati Sika, ajudan, ataupun pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Sika.